Halo Sobat Tos, perkenalkan saya Lady Sirain, seorang dokter dan juga penyintas TBC. Taukah kamu bahwa bener-bener WHO, penyakit tuberculosis atau TBC masih menjadi penyebab kematian utama, bahkan melebihi HIV AIDS? Di dunia, ada 1,1 juta anak di bawah usia 15 tahun yang jatuh sakit karena TBC, dan 230 ribu-nya meninggal akunan TBC. Bahkan di Indonesia, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada lebih dari 60 ribu anak yang sakit TBC pada tahun 2018. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita dari bahaya lakian TBC. Selain melalui organisasi BGG yang dapat menjaga anak dari jenis TBC yang mematikan, saat ini tersedia terapi penjagaan tuberculosis atau TBT bagi anak yang kontak dengan pasien TBC. Mungkin dari Sobat Tos ada yang bertanya, mengapa anak yang sehat perlu memiliki obat ini, yaitu terapi penjagaan tuberculosis yang diberikan oleh puskesmas. TBT diberikan untuk melindungi anak yang kontak serumah dengan pasien TBC. Anak yang terpapar kuman TBC saat ini mungkin tidak sakit. Namun, suatu saat kuman TBC yang ada dalam dunia dapat menjadi aktif dan membuat seseorang tersebut menjadi sakit. Oleh karena itu, perlu diberikan TBT selama 3 hingga 6 bulan. Untuk penekas sediaan obat, jenis obat, dan proses obat dapat ditanyakan langsung ke dokter puskesmas terdekat. Jadi, jangan ambil kesempatan untuk anak tertular TBC. Jangan hanya fokus pada pengobatan, namun lupa bagaimana cara menjaga-nya. Jangan lupa, untuk menghilangkan TBC dari bumi ini, kita perlu menjaga TBC. Tos TV, temukan, obati, sampai sebut. Sampai jumpa! Sampai jumpa!